Ini adalah Budi, Budi seorang cendikiawan. Setiap harinya, dia sering minum kopi, jarang minum air putih, dan suka begadang untuk membaca buku. Di suatu malam yang sunyi, Budi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tiba-tiba... Ada hantu? Bukan, Budi merasa sakit yang luar biasa saat buang air kecil. Pagi harinya, Budi memutuskan untuk pergi ke dokter dan menceritakan keluhannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis penyakit Budi adalah batu saluran kemih. Dokter tersebut menjelaskan bahwa batu saluran kemih didefinisikan sebagai adanya pembentukan batu di saluran kemih mulai dari ginjal sampai uretra. Komposisi batu yang terbenduk dapat terdiri atas salah satu atau campuran dari asam urat, kalsium oksalat, kalsium fosfat, sistin, strufit, atau santin. Di Indonesia, masalah batu saluran kemih masih menduduki kasus tersering di antara seluruh kasus urologi. Belum terdapat data angka prevalensi batu saluran kemih nasional di Indonesia. Di beberapa negara di dunia, berkisar antara 1-20%. Laki-laki lebih sering terjadi dibandingkan perempuan, yaitu 3 banding 1 dengan puncak insidensi terjadi pada usia 40-50 tahun. Nah, bagaimana anatomi organ terkait ya? Saluran kemih ini terdiri atas 2 ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Pertama, mari kita bahas tentang anatomi ginjal. Ginjal terdiri atas 2 bagian, yaitu kortex pada bagian luar, dan medula pada bagian dalam. Pada bagian medula, terdapat bangun berbentuk kerucut yang disebut piramida renalis. Bagian basis dari masing-masing piramida menghadap ke arah kortex, dan bagian apex yang disebut papilla renalis menghadap ke hilung. Bagian kortex renal yang menjorok di antara piramida disebut kolumna renalis. Secara bersamaan, pada bagian kortex dan medula dapat ditemukan unit fungsional ginjal, yaitu nephron. Lebih detailnya, nephron tersusun atas glumerolus, tubulus proximal, ansahenle, tubulus distal, dan tubulus kolektifus. Nephron ini berperan dalam pembentukan urin yang terdiri atas 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau pengambilan kembali zat yang masih dibutuhkan, dan augmentasi, yaitu penambahan zat yang tidak dibutuhkan. Urin yang telah diolah tadi, melalui papilla renalis akan masuk ke kortex minor, dan akan disalurkan ke kortex mayor. Dari kortex mayor, urin akan disalurkan ke rongga yang lebih besar, yang disebut pelvis renalis. Dari pelvis renalis, melalui ureter, urin akan disalurkan ke vesika urinaria sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Saat tiba waktunya untuk buang air kecil, vesika urinaria ini akan berkontraksi dan mengeluarkan urin yang terkandung di dalamnya melalui uretera. Batu ini dapat terbentuk dimanapun sepanjang saluran kemih. Pada ginjal, batu hanya dapat berada di bagian pelvis renalis dan bisa menyebabkan hidronefrosis. Batu juga bisa terdapat pada proximal maupun distal ureter dan bisa menyebabkan hidroureter. Batu pada vesika urinaria akan menyebabkan aliran kencing berhenti secara tiba-tiba. Akan tetapi, saat pasien merubah posisi tubuhnya, batu dapat bergeser dan urin pun bisa kembali keluar. Faktor risiko terbentuknya batu pada saluran kemih ini dapat dibikin menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Tata laksana batu saluran kemih bergantung pada ukuran, lokasi, ada tidaknya infeksi, dan fungsi ginjal. Terapi konservatif terdiri atas terbanyak minum air putih dan pemberian obat diuretik, nifedipin atau agen alpha blocker, analgesik, dan NSID pada pasien dengan nyerikolik. Yang kedua adalah terapi pelarutan batu. Jenis batu yang dapat dilarutkan adalah asam urat. Yang ketiga, terapi litotripsi, yaitu pemecahan batu secara mekanis atau dengan gelombang elektromagnetik. Pembedahan dilakukan bila cara non-bedah tidak berhasil. Pencegahan batu saluran kemih ini berdasarkan komposisi batunya. Sesampainya di rumah, Budi membaca banyak referensi tentang batu ginjal ini. Referensinya adalah sebagai berikut. Sejak saat itu, Budi mulai menerapkan gaya hidup yang lebih sehat.